Para ulama mengatakan jatuh talaknya. Karena memang ada kaedah tekiyah mengatakan. Artinya catatan itu, tulisan itu seperti pembicaraan. Jadi sama makomnya, sama kedudukannya. Jadi contoh umpamanya saya ngirim surat kepada seorang. Wahai pulan, aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian. Kalau dikatakan iya, jatuh akan. Artinya iya, jatuh jual beli. Begitu, dalam kaedah piqiyahnya. Dalam kaedah piqiyahnya, kaedah piqihnya. Yaitu al-kitabu kel-khitab. Pembicaraan itu, tulisan itu seperti pembicaraan. Artinya hukumnya sama. Nah, yang menjadi barangkali menjadi ishkal, menjadi masalah. Apakah tulisan itu, tanda tangan itu otentik dan dia benar dari si suami? Itu yang menjadi masalah. Kalau memang bisa dipertahankan dan bisa dijamin bahwa itu memang betul-betul, benar-benar itu memang tanda tangan suami. Bukan piruan, bukan dipalsukan gitu kan. Dan itu memang surat pernyataannya, maka jatuh talaknya. Tapi kalaupun seandainya gak perlu, kita tahu itu adalah tanda tangan suami kita. Kita tahu itu adalah memang benar tulisan dia segala macamnya. Maka gak perlu lagi, berarti talak sudah jatuh. Ah, demikian Wallahu ta'ala a'lam. Sampai jumpa di video selanjutnya.